Halo guys, selamat datang kembali di atkito gaming Nah, kali ini gue biasa main game doang Nah, gue kali ini pengen review dulu guys Gue punya game baru Nah, game ini sebenarnya sudah rilis debut tahun ini juga Dan sudah banyak banget guys yang main Nama gamenya Valorant Nah, kalau kalian mau lihat seperti recording yang gue tampilkan ini Nah, ini adalah game yang namanya game Valorant guys Game ini rilis tahun 2020 ini juga Dan game ini kalau kalian tahu Mirip banget memang sama game yang lagi booming juga Sampai sekarang Namanya gamenya game Mobile Legends Kalau kalian pernah denger Nah, game ini seperti strategi Strategi kita untuk merebut spike Kita sebutnya spike Karena ini yang harus direbut guys Nah, spike ini nanti dibawa masing-masing tim Bedanya, ada yang namanya team attacker Ada yang kedua, ada yang namanya team defender Nah, kalau yang berperan sebagai team attacker Berarti di game ini Dia harus berada di suatu lokasi Nah, lokasinya itu antara dua guys Ada dua Antara lokasi A dan lokasi B Dan kalian itu harus tim penyerang atau attacker Harus menaruh spike-nya di tempatnya itu Nah, bagi siapa yang berhasil menaruh spike dalam waktu tertentu Maka dia lah yang menjadi pemenang Tapi sebaliknya Kalau defender bisa bertahan Kemudian si defender bisa menghabisi semua lawan Tanpa sebelum dia menaruh spike-nya Nah, maka dia menjadi pemenang guys Kita langsung mulai review-nya dulu aja ya Yang pertama-tama info gamenya dulu guys Di game ini sebenarnya ada berbagai macam karakter yang dimainkan guys Oke, kita langsung lihat info agentnya aja Oke Nah, iya Oke, kita mulai Ini karakter-karakternya Yang pertama itu ada Jet Kemudian yang kedua ada Raise Yang ketiga ada Bridge Yang keempat ada Omen Yang kelima ada Brimstone Yang keenam ada Phoenix Yang ketujuh ada Satch Kemudian ada Sofa Ada Viper Ada Shipper Rena Dan ada Rena ya Terakhir berarti ada Rena Itu total ada 11 karakter guys Nah, kita lihat satu-satu Kita pertama dari Jet dulu Ini karakter yang sebenarnya cukup sering gue mainin Ya, cukup sering gue mainin Gue tuh Kebanyakan pakenya kalau nggak Rena Eh, sorry Kalau nggak pake Jet Gue kalau nggak pakenya yang peledak Nanti kita bahas ya guys Oke, kita bahas yang pertama dulu Jet Jet ini tipennya Tipe peduel Peduel ini artinya dia Tipe penyerang guys Nah, ini kalau dari story-nya Dia mewakili Dari negara Korea Selatan Gaya bertarungnya tuh Enak, uniknya Kalau Jet ini Dia bisa Berbagai macam Kekuatan yang bisa dia punya Itu salah satunya ada Keahlian dia dalam melempar pisau Nah, pisau yang dia lempar ini guys Itu bisa tepat sekali Dan kalau kena musuhnya Itu langsung bisa langsung mati Nah, biasanya kalau musuhnya Pake rompi anti peluru Nah, tapi Ngarahinnya ke kepala Dia lebih bisa langsung mati musuhnya guys Nah, kemudian Di Jet ini Dia punya kemampuan juga Bisa terbang Terbang ke atas Lompatnya tinggi sekali Seperti terbang Dan kalian juga bisa sembunyi guys Di situ Nah, ini kartanya namanya Jet Tipenya peduel Oke, kemudian ada yang kedua Namanya Race Nah, Race ini yang sering juga Gue pake Ini sama tipenya Peduel juga Cuma dia tuh ada bisa Ngelempar bom Kemudian dia juga bisa Ngelempar yang namanya Apa namanya Remote Remote gitu lah Pokoknya boleh kayak remote gitu Robot-robot gitu Untuk menyelidiki Apakah ada musuh Atau tidak Dan itu enaknya Kalau robot yang kita kirimkan Begitu sampai di musuh Dia bisa mengedak ciri guys Sehingga bisa menyebabkan Musuh juga karena ledakan Lumayan kan Kayak ini juga sering gue pake Race ini Kemudian yang ketiga Ini Bridge Nah, Bridge ini Kalau kalian baru main di Valorant Atau baru install Setelah melihat video saya Video gue ini Nah, Bridge ini Pasti gak akan Langsung muncul guys Jadi kalian harus main Beberapa kali dulu Baru muncul karakternya Karena memang Tidak semua karakter Bisa dimunculkan Kalian harus punya Poin dulu Atau Menlewati beberapa permainan Baru bisa Melewati Atau memiliki Karakter Bridge ini Nah, Bridge ini Bukan seorang peduel Tapi bedanya inisiator Jadi dia bisa jadi Mengatur tim Juga menginisiasi Temannya Supaya melakukan apa Misalnya kayak Buat orang itu Jadi Atau tim kita itu Menjadi Ngarahin dia Ngikutin dia Nah, itu bisa nih Dia bisa buka jalan guys Disini Dia tulisannya ada Bisa membuka jalan Secara agresif Menembus Jelayah musuh Wah, ini gila sih Nah, ya Senjatanya Dan karakternya Wow, ini Keren, keren Jadi kalau kalian mau Kalian bisa coba Bridge ini Tapi Bridge ini Jujur gue jarang mainin sih Untuk permainan baru ini Gue lebih seringnya Pakainya Jet sama Race Oke Kemudian karakter yang keempat Namanya Omen Nah, Omen ini Kalian harus punya Duit dulu guys Kalau mau buka karakternya Karena ini sama kayak Bridge Nggak langsung main dibuka aja Tapi kalau Bridge Cepat Biasanya Beberapa kali main Bridge-nya sudah bisa dibuka Karakternya bisa di Open Tapi kalau Omen Gue udah berapa kali main ini Omen belum kebuka-buka juga Nah, dia tipikanya Pengendali Gue kurang tahu persis Karakternya Omen ini Seperti apa Tapi kalau ngelihat Teman yang main Dia bisa Pindah tempat guys Jadi kayak Apa ya Transporter gitu Dia bisa pindah dari Lokasi A Ke lokasi B Ini sih keren Tiba-tiba Kalau misalnya Lu tempur sama Omen Lawan lu adalah Omen Nah, tiba-tiba Lu nembak Tiba-tiba dia hilang Di depan lu Atau ada di belakang lu Dan dia bisa nge-kill lu Makanya hati-hati guys Kalau ketemu Omen Oke Kemudian Berikutnya ada Brimstone Nah, Brimstone ini Tipenya pengendali Dia selalu Andalanya pakai Senjata-senjata berat Dan tembakan-tembakan Berat Dan juga dia punya Bom yang Amunisinya sangat banyak Nah, kalau dia Ngelempar bom Sekelilingnya Habis kena Bahkan dia punya Kayak kekuatan Lingkaran-lingkaran Nuklir Dan kalau misalnya Kita Kena lari lingkaran ini Wow, kita bisa berkurang darah Yang banyak sekali guys Ingat di game ini Kalian Karakter ini Cuma punya Satu kali nyawa guys Jadi ketika Lu main ini Kemudian kena tembak Dan mati Yaudah Lu cuma bisa jadi penonton doang Jadi jangan sampai Lu kena tembak Makanya Skill lu harus jago Di sini guys Oke Kemudian berikutnya Ada Phoenix Nah Ini juga yang menarik Dan gue kadang-kadang Suka mainin juga Di Phoenix ini Di Phoenix ini Kalian itu Ini tipennya peduel Dan menariknya Kalau Phoenix itu Dia bisa Mengasih Ledakan Bom sinar Bom sinar ini Bisa bikin Lawan itu Jadinya gelap Terang sekali Maksudnya Sorry Telang tapi Nggak bisa lihat apa-apa Nah Cuma Phoenix yang bisa lihat Begitu dikasih sama Phoenix ini Hati-hati guys Bisa jadi Lu langsung ngera tembak Dan mati Hati-hati Kemudian juga Yang paling spesial Dari Phoenix Dia bisa Menduplikasi dirinya Kemudian dia Menembakin musuhnya Musuhnya mati Tapi kalau dia kena tembak Dia akan kembali Ke asalnya Seperti seolah-olah Ada dua nyawa guys Ini kalau Phoenix Nah makanya kadang-kadang Gue juga sering banget Pake Phoenix Atau pake Reiss Atau pake Jet Itu yang gue sukanya Kemudian berikutnya Ada Siege Nah Kalau Menariknya kalau di game ini Kalian Sama seperti Di game Mobile Legends Kalian ada yang Ada yang Ada yang karakternya sembunyi Ada yang karakter penyerang Ada yang karakter tank Buka jalan Model-model kayak gitulah Nah kalau di Siege ini Atau Sage ini Lebutannya gimana Gue gak ngerti ya Ini tipe-nya Perannya Sentinel Dia ini bener-bener Gak cuma ahli perang juga Atau senjata Tapi guys Kalau misalnya Spesialnya dari Siege ya Kalau misalnya Temen kalian atau tim itu Ada yang mati Karena Gula kata tembak Nah kalian bisa minta tolong Si Siege ini Si Siege ini Supaya ngidupin kalian guys Hidup lagi guys Hidup lagi Dan itu bisa perang lagi Dan kalian bisa aja Membalikan keadaan Jadi menang Gimana guys Seru kan gamenya Oke Berikutnya Ada yang namanya Sova Nah Sova ini Tipe-nya initiator Sova ini juga Kadang-kadang Gue pake Karena Gue sering pake itu Dipake Ini Apa namanya Drone-nya Nah drone-nya ini Dia bisa Kita Lihat Menggunakan tangannya Drone-nya Kemudian dia bisa Ninjau musuh Supaya Ngeliat keadaan guys Di depan itu Musuhnya ada dimana nih Nah Terus enaknya lagi Drone itu bukan cuma sekedar drone Tapi drone-nya Ada senjatanya Jadi Dengan drone ini Kalian itu Bisa guys Bisa yang namanya Nembak musuh Bahkan Bisa bikin mati musuhnya Nah ini pake Sova nih Enak banget guys Pake Sova Kemudian berikutnya Ada Vyper Nah ini Vyper juga Susah Karena gue belum buka Belum bisa kebuka karakternya Tapi ada karakternya Gue gak tau harus berapa kali main Baru bisa buka Atau justru malah harus beli Vyper ini Kalau diliat sih guys ya Vyper ini tipenya pengandali Dia sepertinya punya Alat beracun Atau kekuatan super apa Gue belum tau Jadi nanti kalian Menyenin sendiri Dan mungkin kalian bisa komentar di bawah guys Kira-kira Vyper ini Bagi yang sudah pernah Mainin Vyper Atau pernah Atau beli Bahkan Nah tolong guys Kasih komen Dia ini karakternya Seperti apa Oke berikutnya Shipper Shipper ini Tipe Sentinel Nah ini yang Kalau gak salah Ini yang pernah gue liat Shipper ini Yang bisa Ngasih cahaya Di atas Kemudian Cahayanya itu Kalau bisa Kena ke kita Bisa ngurangi darah guys Ini kalau gak salah ya Shipper Karena gue juga sama nih Shipper ini juga Belum dibuka karakternya Jadi gue gak tau Persis seperti apa Karakternya harus mainin Kayak gimana Oke berikutnya Yang terakhir ada Rena Nah Rena ini Yang sama Tipenya peduel Karakternya belum kebuka guys Jadi kalau Mau tau lebih lanjut sih Kayaknya mesti harus Langsung liat aja guys Seperti apa Kira-kira Permainan atau tipikalnya Si Shipper ini Oke Berikutnya Kita masuk ke gamenya lagi Nah Di gamenya ini Macem-macem guys Tempatnya Ada yang namanya Tepetannya Ada yang namanya Blind Nah di blind ini Arenanya Kayak sebuah pabrik gitu Nah Kalau gak salah Di blind ini ada Dua lokasi Apa tiga lokasi Yang bisa kalian tanami Namanya Spike Spike ini adalah bom Bagi penyerang Yang bisa Membuat musuh Lawan itu Kalah Tapi kalau misalnya Kalian defender Nah hati-hati guys Kalian harus bisa Pertahanin daerah kalian Di lokasi A, B Atau C Supaya gak Gak kena Sama musuhnya Tapi lebih baik Kita langsung liat aja Sekilas Nah kita coba mainin guys Kita coba langsung Mainin Game-nya Nah kali ini Gue akan mainin game-nya Tapi dengan yang Ada berbagai macam Langsung aja Kita langsung liat Menu Dari Game-nya Valorant ini Ya guys Oke Nah ini game-nya Valorant ini Nah di menu ini Ada pilihannya Macem-macem Oke mungkin Lanjut aja Kita langsung main game-nya aja Nah pilihannya tuh Ada game yang namanya Tanpa Peringkat Kemudian ada yang Game Kompetitif Kompetitif tuh gak bisa guys Kalau kalian belum bisa Mainin game Tanpa Peringkat dulu Nah kalau gak salah Itu ada sekitar Harus 16 kali guys Mainnya Game yang tanpa peringkat Baru kalian bisa masuk ke Kompetitif Nah karena gue udah Gue bisa masuk Kompetitif Tapi untuk Kali ini Gue pengen main Contohnya yang Spek segera aja Ini adalah game cepat Kita bersama tim Hanya contoh skillet aja Gue akan kasih liat Game-nya seperti apa Kurang lebih Biar kalian juga tau Oke Kita mulai ya guys Oke kita di level Atau di tempat yang namanya Split Nah seperti biasa Gue akan pake race aja Gue seneng pake race Pake akhir ini Sebenernya banyak sih Ada Phoenix sama Jet Gue pengen coba yang lain juga Awal-awal gue seneng pake sofa Tapi Sekarang gue seneng pake race Ya Menarik sih ya Oke Oke Nah kali ini Kita bermain Sebagai defender Nah ini ada 2 lokasi guys Kalau kalian liat peta nih ya Ini ada peta Lokasi di A Sama lokasi di B Nah gue mau defend Untuk lokasi A dulu nih Oke kita liat ya guys Oke gue pancing dulu Dengan robotik Kita liat musuhnya Tuh Wah Oke Sepertinya musuhnya lagi gak ada di Oh di atas nih guys Oke Kalian bisa jalan pelan-pelan Pake Tombol shift Oke Tinggal 1 shipper nih Musuhnya Oke Mungkin bisa jadi dia di mid 30 seconds left Nah kita punya waktu Tinggal 30 detik Untuk bertahan guys Jangan-jangan Di B dia nih Wah kayaknya dia di B nih 10 seconds left Waduh Itu ada ini lagi Coba kan Empat gerak guys Oke guys Spike nya di Di A Nah temen kita udah berhasil tuh Si shipper Yes Nah itu contoh guys Kita menang Karena kita berhasil mempertahankan Dan bom yang sudah pasang Kita berhasil menjinakkan Gitu Kayak gitu mainnya guys Nah kali ini Kalau di spek segera ini Artinya kita Gak bisa milih senjata Seperti kayak yang main di Non kompetitif Atau kompetitif Jadi kita udah Pasrah aja Tapi Paling enak Kalau kebagiannya Paling enak Itu kebagiannya Kalau ini Apa Sniper Karena udah biasa Pake sniper guys Oh kayaknya kosong Oh di mid Kayaknya nih Di mid ya Oke kita ke mid ya guys Mid itu di middle Darah middle Nah biasanya Musuh juga sering ngumpul disitu Sniper Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!